Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang Makanan apa yang bisa dikonsumsi dalam keadaan perang oleh seorang penjurit Dan disini saya ambil contoh dari makanan tajuri TNI Dan ini gambarannya, disini ada dalam berbentuk pouch Dan disini ada kore api, dan ini kompor parafin, dan ini parafinnya Dan ini ada yang berbentuk aluminium foil Dan ini ada muko, fiteral, dan ini ada tusuk gigi, dan ada sendok yang sekaligus dapat berfungsi sebagai garpu Dan ini ada biskuitnya Jadi, ramsansum ini adalah sebutan dari makanannya Ini selalu dibawa dalam medan perang Dan ini merupakan kunci untuk bertahan hidup oleh seorang penjurit Dan untuk keadaan luarsanya Tentu saja, makanan yang dibawa itu Dapat bertahan lebih dari 1 tahun Dan untuk tipe yang pertama Ada yang namanya T2 ABC Ini gambarannya Ada nasi impal daging Yang sebelum dimakan, dapat dipanaskan terlebih dahulu Menggunakan kompor parafin Yang seperti ini Ini nanti dilipat Dan ini dapat ditaruh disini parafinnya Dan dinyalakan menggunakan kore Sudah cukup untuk menghangatkan makanan ini Dan ini tidak memerlukan waktu yang lama Cukup sebentar saja sudah dapat dihidangkan secara cepat Dan ini beratnya sekitar 400 gram Dan ada berbagai pilihan lauk Dan jenisnya Yang pertama ada nasi ikan Nasi tumis daging cincang Nasi ayam bakar Nasi daging cabai hijau Dan nasi gudeg daging Dan mengapa kok banyak rasanya Ya supaya tidak bosan Dan nutrisinya tetap tercukupi Dan satu porsi ini sudah dihitung Berapa kalori Sudah dilakukan penelitian juga Sehingga cukup untuk Menjaga kebugaran tubuh Dan selanjutnya ada TB1 Ada biskuit Berbentuk biskuit Berjumlah 12 keping biskuit kering Namun memiliki rasa yang hambar Dan ketika makan ini Cukup untuk mengenyangkan Hingga matahari terbenam Jadi mengapa rasanya hambar Ya supaya Karena ada dipadatkan disini Biskuitnya padat dibandingkan biskuit yang biasa Dan tidak diberi rasa Supaya hanya dimakan ketika keadaan darurat saja Dalam keadaan perang saja Dan ini ada Nasi oseng-oseng ikan Dalam berbentuk Field Namanya T2FD Jadi cara penyajiannya Dengan menyeduh Menggunakan air mendidih Jadi kita Ini pouch ini Kemasan ini Kita masukkan ke Rebusan air Sehingga yang di dalam Menjadi hangat dan siap disajikan Dan Paling tidak Sekitar 15 menit Untuk siap disajikan Dan ini Selanjutnya ada FD3 Yang berbentuk Susu sereal Dan Ini Memiliki kalsium dan protein Kalsiumnya Dibutuhkan untuk Kesehatan tulang Dari prajurit Dan protein untuk Kesehatan dari otaknya Supply Protein Karboidratnya Supaya tercukupi Dan ini Memiliki banyak rasa juga Supaya tidak bosan Saat mengkonsumsinya Dan soalnya ada T2RP Disini Memiliki bentuk yang sama Isi yang sama Dengan T2ABC Dan ini Bedanya Dia Dibungkus Menggunakan aluminium foil Dan plastik Dan dikemas Dua kali Dan Ini Untuk Kebarang satu paketnya Yang sudah saya jelaskan Yang tadi Dan ini Untuk jenis-jenisnya tadi Ada rasa-rasa yang lain Dan ini Dan ini Gambaran ketika Tadi Ketika kompornya Masih Dilipat Dan ini Gambaran yang sudah Dilipatnya Kompor Parafin Dan ini ketika Sudah dibakar Jadi cukup Satu saja Parafin Satu Bulatan Atau satu Kotak Sudah cukup Untuk Memanaskan Makanan tadi Nah Seperti ini ketika Digunakan Ya Fungsinya Bersama sih Dengan kompor yang seperti ini Namun Lebih Simple untuk Dibawa Satu Kotak saja Tidak perlu Membawa yang Berat-berat Dan Cukup sekian Ada video kali ini Apabila ada Saran atau Tambahan Silahkan tulis di kolom Komentar Dan ingin Mengikuti video selanjutnya Silahkan Subscribe Cukup sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton